Intro Senin 18 Januari 2021, Kapolres Berau memimpin upacara serah terima jabatan ke pejabat di lingkungan Polres Berau. Serah terima jabatan dilakukan terhadap 12 personil diantaranya, Kasat Reskrim Polres Berau dari AKP Ridodoli Kristian yang kini menjabat di Dipolairut Polda Kaltim ke AKP Ferry Putra Samodra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pasir. Kabak OPS Polres Berau dari Kompol Damus Asa ke Kompol Bambang Hardianto yang sebelumnya menjabat di Polda Kaltim. Serta jabatan Kapolsek Gunung Tabur yang sebelumnya di jabat Ibtu Kasiyono, kini di jabat AKP Tato Triharyanto. Kapolres Berau AKBP Edi Setianto Erning Wibowo mengatakan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman baru kepada personil yang dipindah tugaskan dan menerapkan hal yang didapatkan di Polres Berau di tempat barunya. Selain itu, personil baru diharapkan agar bisa bersinergi dengan personil lain dan bisa melanjutkan fokus penanganan seperti COVID-19 serta pilkada yang masih berjalan hingga saat ini. Hari ini kita menyerah terimakan jabatan yang mulai Kabak OPS, kemudian KASAT Reskrim, kemudian beberapa Kapolsek yang diserah terimakan. Harapan saya, yang pertama pada pejabatan anak, yang pertama harapannya semua apa-apa yang diambil dari sini, yang baik di sini bisa diterapkan kepada pesan baru. Sementara itu, mantan KASAT Reskrim AKBP Ridodoli Kristian sebagai salah satu personil yang menerima jabatan baru menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada media karena telah mendukung pelaksanaan tugas terutama dalam pengungkapan kasus-kasus yang terjadi di Berau selama ia bertugas, sehingga situasi menjadi aman dan nyaman. Teman-teman media banyak membesarkan KASAT Reskrim, kemarin kasus-kasus yang kita ungkap, kayak kasus di Tali Sayan itu yang perampokan 11 rumah ya. Kasus Fransisca sampai bisa, apa namanya, nasional seperti itu, kasus-kasus yang lain kecamat yang pungli. Kemudian pungli itu kita, ini kan itu rekan-rekan berperan sekali, dan kita lihat kondisitasnya di Berau ini semakin baik.